assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba step down 20 ampere ini ini saya beli 65.000 nanti linknya ada pada deskripsi kemudian kalian perhatikan dalam pertama kali kalian mencoba hati-hati dengan input masukannya dan outputnya kalian lihat yang atas ini negatif ini positif outputnya oke sekilas sakit saya akan tunjukkan step down ini menggunakan IC LM25116 kemudian kedua MOSFET ini nih rangkaiannya seperti amplifier nanti kita lihat rangkaiannya MOSFETnya tipenya TK80E08K3 80 ampere kemudian ini regulatornya yang kecil terlihat ini regulator 7805 L05 ini op-amp untuk mengatur besar arus kemudian ini Ersan nanti semua akan saya berikan gambarnya ini toroid cornya 12 hilitan di paralel tiga buah ini sudah saya ukur diameter 0,7 milimeter oke ini pengatur tegangan 100 kilo nilainya dan pengatur arus 100 kilo juga kita lihat data sheetnya dahulu oke ini data sheet dari LM25116 sinkronus bug controller kalian lihat kemudian fiturnya fiturnya programmable output 1,215 sampai 36 volt nanti kita coba soft start thermal shoot down artinya sudah aman untuk suhunya otomatis drop ini pasti kita lihat saja rangkaiannya kalian kalian perhatikan rangkaiannya ini pengatur tegangan potensiometer yang ini kemudian kita lihat rangkaian rangkaiannya saja seperti ini rangkaian lengkapnya ini MOSFETnya K1 K2 sama data sheet ini adresnya ada pada deskripsi Oke kemudian ini tampak bawahnya sudah saya gambar ini pin MOSFETnya tipenya TK80E08K3 ini 80A ini L nya kemudian ini LM25116 nya dan ini op-amp tipenya A63A yang ini kemudian ini potensi pengatur tegangan potensi pengatur arus dan ini regulator kemudian ini RSan nya lalu kita lihat tampak atas kalian perhatikan sama saja input 1,2 sampai sorry outputnya 1,2 sampai 35 volt inputnya minimum 6 sampai 40 volt dan sudah ada switch on off nya kita lihat indikator oke kita praktek saja oke bro sebagai untuk amannya agar kalian bila salah tidak rusak inputnya kalian beri pengaman polaritas terbalik saya menggunakan bridge kenapa saya menggunakan bridge karena dioda biasa seperti A10 bila dialiri arus 6 ampere sudah melelehkan solderannya jadi bila menggunakan bridge enak bila kalian ingin sampai 20 ampere lebih baik menggunakan bridge saja karena kita bisa tambah pendingin yang bisa dibaut seperti ini oke saya coba dahulu oke ini pengukur tegangan output saya akan tes oke saya akan tes tegangan input minimum dahulu 13 saya buat saya tes tegangan output terkecil saya perkecil saja paling kecil ya diputar ke kiri dia normal putarannya oke rupanya ini paling kecil 1,41 bukan 1,25 seperti spesifikasinya kemudian tegangan inputnya akan saya coba kecilkan oke tegangan inputnya 14 saya coba input terkecilnya jadi ini jangan sampai dia drop atau naik kita perhatikan saja saya perkecil tegangan inputnya data sheet minimumnya 6 kita tes coba baru bisa 1,25 bila tegangannya 6 ya artinya benar tegangan minimum input 6 volt oke kemudian saya rakit dahulu akan saya tes tegangan input maksimum dan output maksimum oke sebelumnya sekalian saja saya akan mengecek airsun nya karena ini 20 ampere sedangkan meter umumnya 10 ampere nanti kita buat tersendiri bila modul ini bagus oke kalian lihat dahulu nilai airsun nya terlihat lho 0,04 ohm kalau terlihat tidak terlihat oke ini gambar sederhananya jadi ini ground input ini ground beban kemudian ini airsun nya nanti bila ada arus mengalir misal besar arus yang mengalir 1 ampere maka tegangan airsun R kali I 0,04 ohm dikali 1 0,4 volt atau 40 mili volt nanti yang akan saya ukur disini meternya ini positif dan ini negatif jadi nanti saya akan mencoba sekalian tegangan di airsun dengan cara mengukur antara ground input dan ground beban positifnya ada di ground beban oke saya rakit dahulu keduanya saya ukur suhunya ini input ini output saya coba naikkan saya coba naikkan sampai 35 dahulu kalian perhatikan outputnya tidak berubah artinya regulatornya mantap oke sudah 36 sesuai spesifikasi di 40 saya buat di 40 saja atau saya kurang 1 volt saja 39 39 volt harusnya sudah mulai naik sedikit ini suhu yang ini key 1 ini key 2 oke kemudian saya coba tegangan maksimum harusnya ini tegangan maksimumnya maksimumnya sekitar 31,8 31,7 terlihat bro inputnya saya gunakan 39 oke kemudian saya akan tes outputnya saya rubah di 12 dahulu sudah 12 kira-kira tepat oke kemudian saya beri beban saya rakit dahulu oke ini besar arus saya nyalakan benar benar 700 saya coba set arusnya apakah jalan settingan arusnya yang sebelah sini potensiometer yang bagian dalam oke rupanya arus minimum tidak bisa lebih kecil lagi memang sekitar 700 mA mA bila saya beri beban tambah langsung drop saya putar ke kanan mengatur arus agar tidak drop kalian perhatikan jadi pengaturan arus minimum sekitar 700 mA oke saya diamkan dahulu nanti akan saya perlihatkan nanti akan saya perlihatkan bila tegangan inputnya kita turunkan saya diamkan dahulu oke suhunya maksimum sekitar 48 ini akan saya coba apakah suhu akan turun per 50 bila inputnya saya turunkan outputnya 12V kemudian input akan saya rubah menjadi 16V saja oke saya coba turunkan atau 20V saja ini maksudnya bahwa kemampuan modul tergantung dari perbedaan antara input dan output oke jadi ini input 20V 20V outputnya 12V kita lihat apakah suhunya turun saya diamkan dahulu oke turunnya sekitar 4 derajat tidak begitu turun oke akan saya rubah dahulu karena bebannya akan saya tambah oke karena ini meter 10A kemungkinan saya coba 10A saja dan saya ukur tegangan di R-sun ini tegangan R-sun saya coba hubungkan ini 5A 5A dan tegangan di R-sun kalian lihat nya 74A saya catat karena nanti ini akan saya buat meter tersendiri 5A 5A R-sun nya 74A ini sepertinya pengukur arusnya kurang saya perbesar kabel sudah mulai panas semua ini kabelnya jelek yang ini ini kabelnya jelek bro panas Oke 7,88 116 milivolt Oke rupanya bagus cuma meter saya ini yang bau sangit kabelnya jelek kalian lihat sudah gosong sudah kebakar terlihat asapnya Oke kalian lihat sampai terbakar karena memang ini yang kecil saya salah tapi saya rasa ini bisa di 15 ampere sesuai spesifikasi nanti saja akan saya coba lagi dengan meter volt ampere buatan sendiri Oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh